Kisah kali ini merupakan kelanjutan dari kisah Fear Street pertama Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di deskripsi Oke? Kisah berlanjut dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Christine Berman Atau biasa kita sebut si Berman Si Berman ini memiliki nama remaja yaitu Ziggy Berman Oke? Paham ya guys? Christine yang masih merasa trauma dan ketakutan dengan kejadian yang telah ia alami 30 tahun yang lalu Terlihat mulai mengunci pintu dan jendela rumahnya Agar tidak ada lagi psikopat yang mengejarnya Tidak selang berapa lama, terlihat ada seseorang yang berusaha masuk ke rumahnya Dan ternyata orang tersebut adalah Dina dan juga adiknya yang bernama Josh Di sini, Dina memohon pada Christine agar mau menolongnya untuk menghilangkan kutukan yang menimpa Sam Awalnya, Christine menolak Namun setelah Dina memaksanya Alhasil Christine pun mulai menceritakan pengalamannya Bersama kakaknya yang bernama Cindy Melawan psikopat di sebuah kem 30 tahun yang lalu Jadi, pada tahun 1978 Terlihat Ziggy atau Christine Berman Sedang dikejar dan dikerjain oleh anak-anak dari kota Sunnyfield Di sini, anak-anak dari kota Sunnyfield Menganggap bahwa Ziggy dan semua penduduk kota Sidyside Merupakan keturunan penyihir dan psikopat Maka dari itu, Sila yang merupakan pimpinan anak-anak nakal tersebut Mendak membakar Ziggy di tempat tersebut Namun, niat tersebut berhasil digagalkan oleh kakak-kakak pembina Yang langsung menghentikan perbuatan Sila yang sempat sedikit melukai tangan Ziggy Setelah Ziggy dilepaskan Terlihat salah satu kakak pembina yang bernama Nick Mencoba meminta maaf pada Ziggy atas kejadian barusan Namun, karena Nick merupakan penduduk Sunnyfield Alhasil Ziggy pun langsung meninggalkan Nick begitu saja Sedikit informasi Jadi, peserta camp ini tidak hanya para remaja saja Tapi juga melibatkan anak-anak kecil dari kota Sidyside Dan juga Sunnyfield Terlihat, kakak-kakak pembina mulai membagikan kaos warna untuk masing-masing peserta Yaitu warna merah untuk peserta dari Sunnyfield Dan warna biru untuk peserta dari Sidyside Di sebuah toilet, Cindy Berman yang merupakan kakak Ziggy Sedang membersihkan salah satu kloset yang ditumbuhi oleh lumut merah Namun, tidak selang berapa lama Pacar Cindy yang bernama Tom Tiba-tiba sakne dan langsung mengajak Cindy untuk beradu cingur Setelah selesai beradu cingur Cindy yang menyadari temannya Alice dan Tony tidak ikut membersihkan toilet Langsung bergegas mencarinya Terlihat, ternyata Alice dan Tony sedang asik bercocok tanam dengan gaya freestyle Cindy yang mempergokinya langsung menyuruh Alice dan Tony Untuk segera membantunya membersihkan toilet Di ruangan kesehatan, Ziggy yang sedang ingin meminta pengobatan dari perawat yang bernama Mary Menemukan buku catatan Mary mengenai penyihir Sarafir dan kutukannya Tidak selang berapa lama, Mary yang baru masuk ruangan Langsung mengobati Ziggy sembari bercerita tentang anaknya Yang telah menjadi psikopat karena sebuah kutukan sihir dari Sarafir Dan anaknya tersebut ternyata adalah Ruby Lane Buat teman-teman yang sudah menonton Fear Street pertama Pasti sudah tahu siapa itu Ruby Lane Di ruangan lain terlihat Cindy dan Tom Sedang membersihkan ruangan makan dengan sangat semangat Jadi guys, orang dari kota Sadicide Yang tidak ingin dimusuhi oleh warga kota Sunnyfield Harus mau melakukan apa saja Yang diperintahkan oleh kakak pembina dari kota Sunnyfield Setelah selesai bersih-bersih Mary yang tiba-tiba muncul Mengatakan bahwa nama Tom telah terukir di batu ritual Dan untuk kebaikan bersama Maka Tom harus segera dihabisi sebelum matahari terbenam Mary pun langsung menyerang Tom menggunakan pisau Namun karena Tom merupakan pria tangguh Ia pun berhasil menyerang balik Mary sampai pingsan Alhasil Mary pun langsung dibawa ambulan meninggalkan kem tersebut Terlihat salah satu serif mendatangi Nick Lalu mengatakan bahwa Karena ayah Nick telah meninggal Maka Nicklah yang harus menggantikan posisi ayahnya Sebagai kepala serif untuk kota Sadicide dan Sunnyfield sekaligus Karena hal tersebut sudah menjadi tradisi dari kota tersebut Untuk menjadikan keluarga Good sebagai pejabat tinggi kota Mendengar hal tersebut terlihat Nick merasa sedikit terbebani Di sisi lain terlihat Tom masih terus memikirkan perkataan dari Mary tadi Yang mengharuskan Tom untuk tewas sebelum matahari terbenam Saat peserta kem sedang makan Terlihat semua peserta dari kota Sunnyfield Membicarakan tentang kota Sadicide Yang merupakan kota miskin Karena warganya telah terkena kutukan dari penyihir Sarah Fir Sedangkan di meja makan Tom Terlihat Tom mencoba mencari solusi Dengan bertanya pada teman-temannya Mengenai perkataan Mary yang mengharuskan dia tewas sebelum matahari terbenam Namun disini Teman-teman Tom menganggap perkataan Mary Hanya sebagai perkataan seorang ibu Yang ditinggal tewas oleh anak kesayangannya Setelah menjadi seorang psikopat Setelah selesai makan Tom yang bertugas menjadi kakak pembina untuk peserta Sadicide Tiba-tiba merasa pusing dan mendengar ada suara dari dalam pikirannya Memanggil namanya Singkat cerita Setelah matahari terbenam Terlihat Cindy dan Tom menuju ke ruang kesehatan Dan saat Cindy sedang mencari obat Tom yang melihat buku catatan Mary tentang Sarah Fir Mengatakan bahwa Ternyata dahulu kalah sebelum Sarah Fir dihabisi warga Ia sempat memotong tangannya sendiri Lalu menyebarkan sebuah kutukan Tidak selang berapa lama Alice dan Tony datang Mereka pun ikut melihat buku Mary tersebut Dan menemukan sebuah peta yang menunjukkan di mana letak rumah Sarah Fir berada Alhasil mereka yang penasaran Akhirnya berangkat menuju ke lokasi tersebut Namun saat Tom akan keluar ruangan Ia kembali mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang ada di dalam pikirannya Tom yang bingung pun langsung segera bergegas mengikuti teman-temannya yang lain Di kamar Ziggy terlihat ia sedang mempersiapkan sebuah jebakan untuk balas dendam pada Sila yang telah membakar tangannya tadi siang Tidak selang berapa lama Nick muncul Nick yang mulai jatuh cinta pada Ziggy Lantas menawarkan diri untuk membantu Ziggy balas dendam Dengan sebuah rencana yang lebih luar biasa dari rencana yang sedang dirancang oleh Ziggy Di tengah hutan Cindy dan kawan-kawan menemukan sebuah lubang aneh Mereka pun langsung mengecek buku catatan Mary Dalam buku tersebut Mary berteori Jika tangan Sarah Fir berhasil disatukan kembali ke tubuhnya Maka semua kutukan sihirnya akan segera musnah Alhasil mereka berempat pun memutuskan untuk segera masuk ke lubang tersebut Dan terlihat terdapat banyak sekali perlengkapan dan peralatan sihir di dalam ruangan tersebut Tony, Alice, dan Cindy pun mulai menyusuri ruang bawah tanah itu lebih dalam Sedangkan Tom yang mulai pusing hanya menunggu di salah satu ruangan saja Alhasil Tony, Alice, dan Cindy pun akhirnya menemukan sebuah tempat ritual sihir Yang sepertinya baru saja digunakan Cindy pun mulai mencari tempat di mana tangan Sarah disembunyikan Sedangkan Tony yang lagi ingin ngejanjai memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut Namun saat Tony sampai di ruangan Tom Ia yang melihat Tom duduk tak bergerak Langsung mengajak Tom untuk keluar dari tempat tersebut Di ruangan lain, Cindy dan Alice akhirnya menemukan daftar nama-nama si Kopet di sebuah dinding batu Dan alangkah terkejutnya Cindy Ternyata nama Tom telah terukir di dinding tersebut Alhasil mereka berdua pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut Namun sesampainya mereka di ruangan Tom Terlihat Tony yang akan keluar Tiba-tiba langsung diserang Tom menggunakan kapak sampai tewas Cindy dan Alice yang melihat hal tersebut Hanya bisa berlari sembari berteriak ketakutan Dan dari kejar-kejaran tersebut Dinding batu tiba-tiba runtuh dan menutup pintu keluar untuk Cindy dan Alice Sedangkan Tom yang berada di ruang sebelahnya Langsung beranjak pergi menuju ke arah kem Di salah satu kem Sila mendapatkan surat dari salah satu kakak pembina tampan Yang mengajaknya untuk bercocok tanam di toilet Alhasil Sila pun tanpa basa-basi langsung menuju ke toilet tersebut Namun sial Ternyata itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Ziggy dan Nick Sila yang berteriak karena tersiram kecoa Langsung Nick kurung di toilet tersebut Setelah puas mengerjai Sila Ziggy dan Nick pun lantas berbincang-bincang di sebuah ruangan Sedangkan di dalam ruang bawah tanah Terlihat Cindy dan Alice mulai mencari jalan keluar Namun setelah beberapa lama berkeliling Mereka selalu kembali di tempat yang sama Di tengah keputusasaan Cindy lantas menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Simbol ritual yang ada di buku Mary Merupakan peta menuju keluar dari tempat tersebut Alhasil mereka pun langsung bergegas mengikuti simbol tersebut Di hutan terlihat Tom masih terus berjalan menuju kem untuk mencari orang yang bisa ia habisi Sedangkan di sebuah kem bocil Nampak bocil dari Sadicide yang bernama Bonbon Sedang dikerjain oleh bocil-bocil dari Sunnyville Setelah puas mengerjai Bonbon Mereka pun langsung pergi meninggalkan Bonbon sendiri di tempat tersebut Tidak selang berapa lama Tiba-tiba Bonbon yang sendirian itu Langsung diserang oleh psikopet Tom sampai tewas Di sebuah ruangan Terlihat Ziggy dan Nick mulai berbicara tentang buku kesukaan mereka masing-masing Namun Nick yang tiba-tiba sakne Langsung mengadu cingurnya dengan Ziggy begitu saja Namun tidak selang berapa lama Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara teriakan dari luar ruangan Mereka berdua pun langsung menuju ke lokasi teriakan Dan alangkah terkejutnya mereka Saat melihat ternyata Bonbon telah tewas dengan luka kapak di kepalanya Di ruangan bawah tanah Cindy dan Alice menemukan sebuah benda yang berdetak dan dipenuhi dengan lalat Cindy pun lantas mengajak Alice untuk segera keluar dari tempat tersebut Namun Alice yang penasaran justru malah menyentuh benda tersebut Alhasil Alice pun melihat para psikopet dan hantu dari masa lalu Alice yang ketakutan pun langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut Namun sial karena tidak hati-hati Alice pun akhirnya tersandung sampai kakinya cedera parah Sedangkan di kem Kakak pembina mulai mengumpulkan semua peserta kem Lalu menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap Karena malam ini mereka semua harus segera pergi dari tempat tersebut Di dalam ruang perkumpulan Ziggy yang hendak keluar untuk mencari kakaknya Tiba-tiba dihadang oleh beberapa anak buah Sila Yang mempertanyakan keberadaan bosnya tersebut Alhasil Ziggy pun langsung menuju ke toilet untuk mengeluarkan Sila Namun sial Sila yang melihat Ziggy malah langsung menyerang Ziggy begitu saja Beruntung dalam pertarungan tersebut Ziggy mampu mengalahkan Sila dan membuat Sila tak sadarkan diri Sedangkan di ruang bawah tanah Cindy dan Alice yang menyadari bahwa ia kini berada di bawah toilet Mulai berteriak meminta tolong Ziggy yang mendengar teriakan kakaknya tersebut Langsung membuka salah satu pintu toilet Ziggy yang melihat kakaknya ada di bawah Langsung meminta tolong pada kakak pembina yang bernama Gary Untuk membantunya mengeluarkan Cindy dan Alice dari toilet tersebut Namun sial saat mereka berdua sedang menarik Alice Tiba-tiba Tom datang dan langsung menyerang Gary sampai tewas Alhasil Ziggy pun langsung berlari pergi dari toilet tersebut Di tengah pelariannya Ziggy yang bertemu dengan Nick Langsung dibawa oleh Nick ke sebuah ruangan Tidak selang berapa lama Terlihat Tom masuk ke dalam ruangan tersebut Dan mulai menghancurkan kotak berisi ular beracun Saat ular tersebut menghampiri Ziggy Tom pun langsung menarik Ziggy dan langsung menyerangnya Namun Nick yang ingin menolong Ziggy Malah terkena kapak Tom tepat di kakinya Tom yang melihat Ziggy berlari keluar ruangan Langsung segera mengejarnya Di sini kembali kita melihat sebuah keanehan nih guys Mengapa psikopat tersebut tidak menghabisi Nick Yang jelas-jelas sudah ada di depan mata Di ruang bawah tanah Alice dan Cindy mulai kembali melihat peta Di buku catatan milik Mary Setelah mendapatkan jalan Alice lantas menyuruh Cindy Untuk pergi sendiri dikarenakan Kakinya sudah tidak mampu lagi untuk berjalan Mendengar hal tersebut Cindy pun lantas pergi dari tempat tersebut Di camp Ziggy yang sedang berteriak meminta tolong Melihat para peserta telah dibawa Menggunakan bis meninggalkan tempat tersebut Tidak selang berapa lama Tom kembali muncul Ziggy yang melihat hal itu Langsung segera berlari kabur Dari tempat tersebut Sedangkan di ruang bawah tanah Terlihat Alice mulai mimisan Alice pun teringat tulisan Mary Yang mengatakan bahwa Siapa saja akan mengalami mimisan Jika berdekatan atau menyentuh tulang milik Sarah Fir Menyadari hal tersebut Alice pun mulai mengorek-ngorek tempat tersebut Sedangkan Cindy yang akhirnya menemukan jalan keluar Mulai berusaha mendobrak penutup jalan tersebut Dengan sekuat tenaga Di camp Tepatnya di ruangan makan Ziggy langsung mencari tempat persembunyian Tidak selang berapa lama Sikopet Tom pun datang Ia pun langsung menuju ke tempat persembunyian Ziggy Ziggy yang melihat Tom telah masuk Langsung menyerang Tom menggunakan karunggoni Namun hal tersebut sia-sia Sikopet Tom justru malah terlihat keren dengan memakai penutup kepala karunggoni tersebut Ziggy yang ketakutan tidak tahu lagi mau lari kemana Namun saat Sikopet Tom tidak menyerangnya Tiba-tiba dari belakang Cindy langsung menyerang Sikopet Tom sampai tumbang Setelah itu terlihat Alice dengan tertatih-tatih Muncul dari lubang yang ada di bawah ruangan tersebut Disini Alice mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan tulang tangan milik Sarafir Dan kini mereka harus mulai mencari makam Sarafir Untuk menyatukan kembali tangan tersebut ke tubuh Sarafir agar kutukannya segera berakhir Namun saat Ziggy menyentuh tangan Sarafir Tiba-tiba Ziggy mengalami mimisan yang darahnya mengenai tangan tersebut Alhasil benda berdetak yang ada di ruang bawah tanah Langsung membangkitkan kembali para Sikopet lainnya Sedangkan saat Cindy dan kawan-kawan akan keluar ruangan Tiba-tiba Alice langsung diserang oleh Sikopet Tom yang kembali bangkit Sampai Alice tewas Cindy yang melihat hal tersebut langsung menyerang Tom menggunakan sekop Sampai kelapa Tom copot Setelah itu Cindy dan Ziggy pun langsung berlari keluar untuk mencari makam Sarafir Namun sial saat Cindy dan Ziggy sedang menggali tanah untuk menguburkan tangan tersebut di bawah pohon yang mereka yakini sebagai makam Sarafir Para Sikopet yang telah bangkit mulai bermunculan menuju ke arah pohon tersebut Melihat hal tersebut Cindy dan Ziggy yang ketakutan pun langsung meninggalkan tangan tersebut lalu mencoba untuk kabur dari tempat tersebut Namun sial Sikopet yang cukup banyak akhirnya berhasil menghabisi mereka berdua sampai tewas Setelah itu para Sikopet tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja Tidak selang berapa lama Nick yang baru muncul langsung berusaha untuk memberikan pertolongan pada Ziggy Dan entah bagaimana caranya tiba-tiba Ziggy kembali terbangun dari kematiannya Lalu kita kembali di bawah ke tahun 1994 Di sini Ziggy aliasi Burman mengatakan bahwa semenjak kejadian tersebut Ia dan Nick sudah tidak pernah bertemu lagi Dana dan Josh pun lantas mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan di mana makam Sarafir berada Kini mereka hanya membutuhkan lokasi di mana Christine menaruh tangan tersebut Dan setelah Christine memberitahu lokasinya Dana dan Josh pun langsung menuju ke pohon yang ada di dalam mal untuk mengambil tangan tersebut Sedangkan Christine langsung menghubungi kantor polisi Dengan mengatakan bahwa ia ingin berbicara pada kepala serif Nick saat ini juga Nick yang mendengar hal tersebut langsung segera bergegas menuju ke tempat tersebut Sesampainya Dana dan Josh di makam Sarafir Dana lantas menyuruh Josh untuk tetap berada di mobil Sedangkan ia akan mengembalikan tangan tersebut ke tubuh Sarafir Namun saat Dana sedang memasangkan kembali tangan tersebut Tiba-tiba ia secara spiritual terlempar ke masa di mana Sarafir masih hidup Tepatnya pada tahun 1666 Disini terlihat Dana masuk ke dalam tubuh Sarafir Lalu kisah pun akhirnya bersambung Oke guys jadi nanti ini masih ada lanjutan lagi Ke Fir Street tahun 1666 Kita akan menguak sebenarnya siapakah Sarafir sebenarnya Dan mengapa masih ada yang mengadakan ritual di era 1994 So siapakah Sarafir sebenarnya Saksikan di video gue selanjutnya tentunya Oke guys thanks for watching this video And stay on Sido Squad Enjoy your life like a king guys Ketemu lagi dengan gue di video gue selanjutnya tentunya Oke jangan lupa di subrek Bye guys Selamat menikmati Begitu dalam ku rasakan Cintamu padaku Sesempurna dirimu Ku pastikan bahagia saat bersamamu Karena hanya engkau yang sempurna Ku takkan berubah Ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku Ku inginkan kembali Ku inginkan kembali seperti dahulu Menyatukan rindu Hanya untukmu Hanya untukmu Terasa Begitu Dalam ku rasakan Dalam ku rasakan Terus Sebaru Menya Menya Sebaru Ku Pastikan bahagia saat bersamamu Karena hanya engkau yang sempurna Ku takkan berubah Ku hanya inginkanku yang selalu damaikan Hidupku 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 Hidupku